Ya anak-anak semua cukup sampai disini ya pelajaran hari ini ya anak-anak Jadi jangan lupa bilang ke orang tua kalian ya sekolah kita libur 2 minggu Selamat berlibur ya anak-anak semua Bersiap, berdiri, beri salam kepada ibu guru Selamat siang ibu guru Terima kasih ibu guru Iya iya selamat siang juga ya anak-anak Langsung pada pulang ke rumah ya anak-anak semua Hei kalian semua masih aneh gak sih sama kejadian kemarin Yang pas kita olahraga itu loh Langitnya tiba-tiba terang banget Terus tiba-tiba anginnya tuh kenceng banget Ini tuh aneh banget gak sih Iya aku juga bingung Kejadian itu cuma 5 menit doang Aku kira udah mau kiamat tau gak Aku sampai takut banget Valir Kalian tau gak Itu terjadi pas Elia masuk ke sekolah ini Aku lihat pas Elia teriak Tiba-tiba langitnya langsung berubah Menurut kalian ini semua ada hubungan Yang gak sama murid baru itu Ivan Aduh kayaknya mereka berempat lagi pada ngomongin aku deh Aku denger ada nama aku disebut-sebut sama mereka Teman-teman gimana kalau kita bawa Elia ke kestel yang ada di pegunungan Dekat vilanya Tante Gisel Mau gak Di kestel itu kan tempatnya serem Kita buat Elia ketakutan di sana Kalau orang ketakutan pasti bakal keluarin kekuatannya Gimana mau gak Benar sekali Angel Kalau Elia ketakutan pasti dia akan keluarkan kekuatannya Dan kalau sampai benar Elia punya kekuatan Berarti kita mesti cari tau siapakah dia sebenarnya Dan dari mana dia berasal Sepertinya mereka berempat beneran deh lagi ngomongin aku Apa jangan-jangan mereka berempat gak suka ya sama kehadiran aku di sekolah ini Ya sudah lah Aku minta papa untuk pindahkan aku ke sekolah lain saja deh Aduh Engjal Itu lihat si Elia udah mau pulang Ayo cepetan samperin dia Entah rencana kita bisa gagal Engjal Hei Hei Elea Elea Tunggu sebentar Elea Elea Jangan pulang dulu Buru-buru amat sih kamu Oh iya Aku udah mau pulang Emangnya ada apa Angel Ini kan emang udah jam pulang kan Ya aku pulang lah Angel Oh gak Jadi Jadi begini Elea Kita tuh kalau pulang sekolah Selalu ada pergi jalan-jalan bersama Kak Kamu Kamu mau ikut gak Elea Aku gak suka jalan-jalan Angel Maaf ya Aku pengen istirahat aja di rumah Angel Aku ngantuk banget Aduh Gawat nih Si Elea gak mau ikut lagi nih Pakai alesan ngantuk segala lagi Hei Teman-teman Si Elea Katanya mau pulang aja Gak mau ikut kita Gimana ini Kayaknya Dia itu Udah tau Dan udah curiga sama kita Alah Alah Ya udah Aku aja ada yang samparin Elea Hei Elea Sini Elea Jangan pulang dulu Buru-buru Amat sih Besok kan libur Elea Jangan kayak begitu Aduh Kalau kamu gak mau ikut Itu artinya Kamu sudah menolak Menjadi sahabat kami Elea Jangan takut Kami disini tuh gak jahat Elea Wah Si Citra ngomongnya pinter amat Angel aja gak kepikiran Buat ngomong kayak begitu Hei Hei Kalau kayak begini mah Si Elea Si Elea Udah pasti ikut Udah gak bakal ulang lagi nih Hei Hei Ya Ya udah deh Aku pengen jadi sahabat kalian Aku ikut pergi sama kalian Lian deh Tapi Tapi aku harus pulang dulu Aku mesti izin dulu ke papa aku Takutnya Papa aku nyariin aku Kalau gak kabarin dia Ya Elah Tenang aja Elea Si Angel bisa urus semua Nanti Angel yang kabarin papa kamu Elea Udah Kamu santai aja ya Kalian tunggu disitu ya Jangan kemana-mana Nanti Angel balik lagi Ini mah masalah gampang buat Angel Serahin aja sama Angel dah Ibu Ibu Ida Ibu Ida Mana nih si Ibu Ida nih Ibu Ida Ibu Ida Bu Angel mau nanya nih sama Ibu Ida nih Ibu Ida Oh Kamu mau nanya apa Angel Tanya aja Gak apa-apa kok Ibu Ida Ibu Ida Itu si Elea Katanya mau main ke rumah Angel Tolong bilangin ke papanya ya Ntar Angel yang antar Elea pulang ke rumahnya Gitu Ibu Ida Oh begitu ya Ya udah Ibu Ida telpon papanya Elea ya Bilang Elea mau main ke rumah kamu ya Angel Udah deh Beres Sekarang Tinggal ajak Elea ke kestel Dan kita buktikan Apakah benar Elea punya kekuatan Apa enggak Teman-teman Teman-teman Ayo Kita pergi sekarang Ibu Ida udah telpon papanya Elea Jadi Elea gak usah khawatir lagi sama papanya Mantap gak teman-teman Ayo 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 Kita pergi Kita pergi Mereka Ayo 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 Hey Angel Kita perginya pakai apa Angel Masa kita ke kestel lari kayak begini sih Ayo Ayo Tenang aja sih Ivan Kamu kayak hidup di jaman batu aja Kita kan bisa naik grab keles Ayo 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 Apa Banyak keanehan Mak Maksudnya Keanehan seperti apa ya Bapak Boleh saya tahu sedikit Pak Ayo Ayo Apa tubuh kamu bisa melayang seperti itu Mama Mama Cepat ke sini Mama Lihat anak kita Mama Tubuhnya Mengeluarkan asap banyak sekali Mama papa Elea juga enggak tahu kenapa tubuh Elea bisa seperti ini papa tolong Elea papa dan ketika tanganku menyentuh cahaya itu kemudian tiba-tiba aku menghilang seperti nanti tersedot dalam cahaya itu dan tiba-tiba aku muncul aku tidak tahu ini ada di mana dan aku melihat banyak malaikat di depanku aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku sangat mengerikan sekali tiba-tiba saja salah satu malaikat itu memegang kepalaku Ibu Ida ibu Ida tahu apa yang terjadi dengan diriku tiba-tiba saja aku berada di tengah jalan di mana tempat itu adalah tempat sama ketika aku menemukan Elea di tengah jalan itu Ibu Ida ya ampun aku baru dengar cerita seperti ini baiklah bapak aku cari Elea dulu ya siapa tahu mereka belum keluar dari sekolah ini pak aduh ini kok grab carnya belum sampai-sampai sih udah dimana sih grab carnya kemudian eh 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 Angel dimana kamu Angel aduh udah pergi apa belum ya si Angel gawat nih gawat eh 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 aduh si Angel udah nggak ada di kelas lagi pasti dia udah pergi kali ya si Elea juga udah nggak ada di kelas ini eh 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 hey Balmon kamu ada lihat si Angel sama si Elea nggak ibu ada urusan penting sama mereka berdua nih eh si Angel si Angel mah kayaknya tadi ada di depan sekolah deh mereka kayaknya berlima Ibu Ida Sama si Ivan, si Citra, si Valir, sama si Elea Gak tau mau kemana Ibu Ida Aku gak diajak sama mereka Ibu Ida Apa? Mereka berlima? Waduh, mereka mau kemana ya? Kok aku jadi curiga sama gerak-gerik mereka ya? Nah, ini dia, krepkarnya udah dateng Ya ampun, abangnya ganteng amat Mukanya kayak Jimin BTS Ya, atas nama Vivi, perjalanannya menuju kestel Ada yang namanya Vivi disini Yuk langsung kita berangkat kesana sekarang Ih, iya Aku, aku namanya Vivi Kalau di sekolah aku, dipanggilnya Angel, kak Hei Angel, kamu jangan bohong Ini bulan puasa, Angel Vivi kan nama mama kamu Itu akun Grab-nya, akun mama kamu kan, Angel? Hei Angel, Elea, Ivan, Valir, Citra Tunggu dulu, jangan pergi dulu Hei, kalian kemana? Jangan pergi dulu Tunggu Ibu Ida dulu Ayo cepetan, kita berangkat, Angel Ibu Ida, kayaknya udah curiga sama kita, Angel Tunggu, jangan pergi dulu Jangan pergi dulu, anak-anak Ibu mau ngomong dulu sama kalian, anak-anak Tunggu Ayo cepetan, pak Nanti Ibu Ida nya ngejar kesini loh, pak Aduh, kok Ibu Ida bisa ngejar kita sampai depan sekolah sih? Tapi gak apa-apa lah Yang penting, kita udah naik mobil, teman-teman Aduh, kalian mau ajak Elea kemana itu? Turunin Elea dulu Kalian gak tahu apa yang sudah terjadi sama Elea, anak-anak Ibu takut kalian semua kenapa-napa, anak-anak Aduh, Angel, ini mah jauh amat, Angel Ini udah jam 9 malam, Angel Ini sebentar lagi nyampe, Citra Senang aja sih, besok kita libur ini Libur 2 minggu Enak kan, Citra? Ya, oke adek-adek Kita sudah sampai di kestel nih Yuk kita turun yuk semuanya yuk Ya, adek Vivi Tagihannya 800 ribu Ini mau dibayar kes? Apa mau langsung dipotong dari OVO-nya, adek? Eh, bayarnya potong dari OVO aja deh Kak Jimin OVO saya masih banyak nih Ada 200 ribu Ya ampun adek Ini ongkosnya aja 800 ribu OVO adek tinggal 200 ribu Kurangnya masih banyak adek Aduh, gimana ini ya? Ya elah Sama anak kecil perhitungan amat sih Lagian anak kecil mana megang uang sebanyak itu Kak Jimin Aduh, ayo eleah Kita jalan-jalan ke dalam Tempatnya bagus banget tau di dalam Pasti kamu gak pernah jalan-jalan ke sini kan? Makanya Angel ajak kamu jalan-jalan ke sini Tak, tapi Tapi ini tuh udah malem Angel Aku takut papa aku nyariin aku Angel Gak usah takut Kan tadi Ibu Ida udah izin sama papa kamu Berarti papa kamu udah tau Kamu mau jalan-jalan eleah Adek Adek mau bermalam di sini ya Mau bermalam berapa hari adek-adek? Kita mah gak mau bermalam mbak Paling cuman main-main doang sebentar Kalau cuman main-main mah gak bayar kan mbak Oh, jadi kalian cuman mau main-main doang ya? Ya, yaudah deh Tapi inget ya Jangan lama-lama ya Kita jam 10 malam sudah tidak terima tamu lagi adek Nanti gerbangnya ditutup Nah, eleah Castle ini tuh serem banget eleah Jadi tuh Waktu dulu Banyak mayat-mayat yang dikubur di bawah bangunan castle ini Kalau udah malem Sering ada suara minta tolong gitu Tolong, tolong Serem deh pokoknya Serem deh pokoknya Ah, apa Suara minta tolong Terus Kenapa kamu ajak aku kesini Angel? Kata kamu Castle tempatnya buat jalan-jalan Udah Kita pulang aja yuk Angel Aku takut ah Angel Aku mau pulang aja Angel Eh, Angel Citra Valir Ivan Kak Kalian Kalian ada di mana? Kita diam dulu disini ya Kita buktiin dulu Apa benar si eleah itu punya kekuatan Apa enggak? Jangan ada yang bersuara ya Angel Ivan Valir Citra Kalian Kalian ada di mana? Tolong Jangan buat aku takut Aku gak mau diginiin Gastel ini besar sekali Dimana pintu keluarnya? Tolong Tolong Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe